Intro Pertama jernih Ini saya ambil dari Buku Sprint Terinspirasi yang saya ambil Terinspirasi dari buku Sprint Jadi kalau berdekatan ini jadi Sprint X dikalikan dengan Tadi practical problem solving Jadi kalau anda baca Mungkin sudah harga sendiri terbeda dengan Di Buku Sprint Kenapa? Karena waktu saya pas baca Wah ini berat banget itu terdapat oleh UKM kita, makanya kita Adakan penyesuaian Nah intinya, sebetulnya apa sih PR kita itu yang paling besar saat ini adalah Konversi luar kan Habis konversi baru retensi Kalau produknya sudah Anggi, misalnya Retensinya juga akan tinggi Oke, nah nilai konversi yang rendah Seringkali disebabkan oleh alun yang tidak User friendly Saya fokusin di luar Tapi nanti anda bisa ambil filosofinya Bahwa Customer friendly ini Perlapannya tidak hanya untuk Menaikan Conversion rate Ya, tapi juga bisa Untuk yang lain Termasuk itu Desain produk Desain kemasan Dan yang lain-lain Oke Nah, yang mudah dan indah bagi kita Karena kita ini programmer Mudah bagi programmer Belum tentu nyaman bagi konsumen Ini kita harus tahu Termasuk juga bagi pengusaha pun juga Belum tentu itu nyaman bagi konsumen Nah tugas kita itu sebenarnya membuat konsumen itu nyaman Supaya konversinya tinggi Betul kan? Ya, lanjut Ini yang simple lah Yang paling sering mungkin anda lihat kan Ini sebenarnya desain Ya, ini user experience Orang cenderung jalan kita seperti ini kan Nah, salahkah Si usernya? Tidak Salahnya Si mereka yang tidak membuat Desain berdasarkan user Ya Oke Jadi harusnya kan dibuat jalan satu lagi Di sini juga boleh kan Kalau tidak langsung belok ke sini aja Ya Ya Enggak sih gak Belok ke sini Ini kasih jalan satu lagi Selesai Di sini kasih tamang pocahan Ya Jadi Tata Kotanya dapet juga iya Terus Fusion experience juga dapet Oke Saya bercontoh lagi Karena ini tahun lalu Jadi saya ambil gambarnya tahun lalu Apa yang tidak beres ini? Hah? Sering gak kita ngalamin seperti ini? Sering ya? Apa ini ya beres? Nah, sebelah kiri Ya Harusnya sebelah kiri Tapi di sebelah kanan kan? Jadi kita cebo pertahanan Tantang yang gini Kita nyepuh tangan Tantang yang gini Ini ya Ini mungkin bule mungkin ya dia Ini susah banget loh Kenapa dia susah Masang ke sini Mungkin dia sudah terlanjur Masang Apa Rosetnya Baru Eh iya Ini harusnya setelah sini ya Dia taruh setelah sini Yang kampang Ya gak? Gua panggil Tapi akhirnya Nyusahkan seumur hidup Berat Pas bangun Bangun rumah Itu juga begitu tuh Ada yang namanya kayak Gerung-gerung Di pocokan Kalau madi saya Itu Ngecembeng Akhirnya mengenang 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 dikit lah Dikit Terus saya bilang Sama Sama tukangnya Ngecembeng Itu ngecembeng Itu ngecembeng Ngecembeng Terus apa dia Dia ngelakuin apa Dikini sama dia Saya Dikini sama dia Terus Saya bilang sama dia Nah Baik Itu ngecembeng Dikini sama dia Sudah bayangin belum Sudah pernah mikir gak Kalau Akang ngelakuin ini Ini membuat saya Setiap hari Selama seumur Saya hidup Disini Saya harus Dini terus Ya Coba Misalkan hidup saya 40 tahun lagi Ya 40 tahun Saya harus Dini terus Ya Sementara sampai Yang Ngerja sedentar aja Even ring itu Ya keraminya Biar Sementara begini Biar Masuk ke dalam lubang Itu gak sampai Satu hari Tau Iya pak Kerja itu Saya udah kaya gitu Nah Donggol Gak mau saya Pak Saya Ya itu reportnya Kalau Saya udah masuk rumah Profesional Sudah Bakaruan Bangun Salah aja Jadi kalau saya Kayak gini nih Ini gak rata nih Bungka Kerjain lagi Selamat terakhir Saya usir Saya usir Apa Kekannya Bukan satu Yang lagi Ya Udah Makanya rumah saya Setengah jadi Karena saya usirin Dan Ya Aku jauh Kok nyari cepet Ya Ini Riku Ini perlu diperhatikan Jadi kalau nanti Pas bangun Yang muncul akhir Pakai gini Ya Pakai ini rumah Kok jadi-jadi Ya Siap Gak Nanti kan Kalau misalkan Fotor-opor Itu kan dibanding Sama ribu Kan Harus perhatikan Seperti itu Kan ini Jackman Ya Jadi Begini Ini Ini buat saya Menanggu Itu menanggu Kan yang lain-lain Dan mungkin Teman-teman gak percaya Kalau saya itu Yang bergering Kan Berita-dia yang bocor Kan diatasnya Saya Majet ke atas Sendiri Saya bergering Ya Majet ke Atas apapun Ya Dan gak pakai tangga Ya Soalnya Super Saya pun gak bernaik Ya itu Alhamdulillah Ya Dulu hidup saya lama Jadi pengalaman saya banyak Ya Nanti ya Kalau anak sekarang Mungkin jarang naik-naik Manjat panjat kayak gitu kan Ya Nah Kita bisa manjat Kayak sini Saya manjat ke atas Cuma kasih Satu bambu Ya Manjat sampai atas Nah Anak-anak sekarang Mungkin tidak mengalami Hal-hal seperti itu kan Mungkin lah Saya panjat sendiri Ya Saya beli aku-aku Saya Semenin sendiri Saya tutupin sendiri Kayak gitu ya Ya udah gitu Daripada Kita mengandarin orang Siapa Ya Nah Cari tukang Di sana Jawa Barat Jawa Barat juga gak mudah Kalau Jawa Barat Banyak ya Di Jawa Barat Sebentar-bentar Wait Sebentar Wait Aduh Beda ya Banyaknya matrin ya Oke Lanjut ya Design User Experience Ya Nah jika konsumen punya pilihan Maka Jangan ngomong harapan lo Harapan lo akan ditinggalkan sama mereka Oke Kita seringkali ngomong gini Harapan lo ya Harapan lo ya Harapan lo ya Uh Dulu Harapan lo Harapan lo Kamu tak kasih tau Biar kamu lebih baik Kok kamu malah ngomong Harap maklum Eh Pak kamu menjengkelkan Biar omong harap maklum Ya Lalu siapa Maaf ya Maaf ya pak Selesai Kita segera berjalan Selesai Ya Nah Cuman Kita seringkali Tidak berada Tidak Kenapa Karena orang Indonesia itu Kalau Biar kita orang timur Kalau Seandainya Ada yang memuaskan Kita cedul Tidak mengontrol Benar gak Cuman beda sama saya Sama ayah saya Ayah saya Najakan yang berbeda Jadi Suatu saat ya Dan ini sering terjadi Kita makan ke luar kota Terus kemudian Waiter itu salah Menyajikan sesuatu gitu Kemudian Mungkin Entah patah ramahnya Atau apakah ya Ayah saya neger Suruh saya pulang Ayah saya Mbak, mbak Boleh disini sentang Nah kalau Mbak, mbak Gitu Mbak Maaf Kalau Ayah saya gak Ayah saya suruh Saya Mbak, mbak Boleh disini sentang Nah ini Saya kasih tau Mbak Nah Kan gini-gini Gini-gini Tau Kenapa Gini Tau Di mobil saya Tidak sama aja Bah Kenapa Kenapa Kok Tidak 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 Selesai tahu Orang yang kita Belum ketemu lagi Sama dia Saya bilang gitu Tau Kayak saya Tengah Ya tugas papah Itu harus Ngasih tau dia Dia mau Ketemu papah Pagi atau tidak Bukan Berusaha Tau Gitu 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 Mungkin Hal yang seperti gini Langka Sudah langka Benar gak Kita Ah Udah lah Bukan urusanku gitu Mungkin Sebagian Dia gak bertanya Kapan Urusanku dia Sebegini Gitu Enggak Kita punya otoritas Atau tidak Kita kan Ukurkan Challenge and Respond Ayah saya Mengatakan Challenge and Respond Ayah saya Yang mengukur Duluan Bisa ngomong Ngomong Gak bisa ngomong Jangan ngomong Jaga Jaga Wakti Tidak selalu Kita Haram Haram Gak ngomong Gitu juga Gak selalu Begitu Lihat timingnya Lihat kekatannya Juga Ini kan pas Kebutuhan Ibaratnya ada Posisi Kenapa gak Dihomongi Ya Itu Saya orangnya Seperti itu Dan Saya Miru Cuma Lebih Pasal Mulai Memperbaiki Lebih Hanya Selanjutnya Saya buat 7 langkah Memperbaiki Customer Journey Biar gampang Pakai kata-kata 7 7 itu Angka Langkah 7 langkah Itu dibuat Kemudahan Ini terumusnya Problem Solusi Kemudahan Harus lebih Solusi Dan kemudahan Harus lebih besar Daripada Problem Daripada Resisten Resisten Yang ada Oke ya Itu konsep Change Perubahan Nah Mencari Masalahnya Lebih dahulu Sebetulnya Masalahnya Itu apa Ini kan Mirip Sama yang tadi Kan Mirip Sama Clarified Problem Jadi ada masalah-masalah Terus kita cari Kira-kira Masalah mana Yang Harus kita Selesaikan Ya Clarifikasi Suatu masalah Sama yang tadi ya Saya ratukan ya Beta alur proses Gambarkan alur saat Yang terjadi saat itu Atau saat ini Ya Paham ya Ini sama seperti tadi Juga bagi Sesuai dengan Bagian Dan Descriptionnya Karena ini Terpenerapannya Sudah jelas Di Perusahaan kan Ya kalau yang tadi Problem software Tidak harus di perusahaan Keseharian pun bisa juga Ya Di rumah kita Tidak bisa juga Yang ketiga Simulasikan Mirip ya Tapi simulasikan itu Untuk Menemukan Kondisi yang sesungguhnya Itu seperti apa Ya Kira-kira Kira-kira Terutama Saya katakan Kalau misalkan Tempatnya panas Kita harus datang ke tempat yang panas Tersebut Supaya kita Benar-benar bisa merasakan Seperti apa Jadi kalau misalkan ini Kursi Customer service Disini Kursi Customer disini Seolah-olah disitu Biar kita bisa merasakan Oh ya ternyata Ini adalah base Enggak terketeksi Digambar Apa itu Aslinya Ngerok kesini Semuanya Nah Oh kenapa Dia enggak mau lama-lama Contohnya begitu Itu contoh saja Ya Jadi simulasikan Seawami Mungkin Ya Ini termasuk Ada namanya Sebagai calon konsumen yang awam Apa saja yang akan mereka tanyakan Secara Spontan Ya Ini Belajar untuk duduk Di posisinya mereka Oke Enggak mudah Apalagi kalau kita Tidak punya karyawan Kalau kita punya karyawan Kita punya Timnya lain Kita bisa minta mereka Untuk mensimulasikan Seolah-olah Mereka adalah customer kita Cara pendidikan baru Yang sesuai dengan target pasar Yang Dibidik Ya Kemudian minta pelanggan Menuliskan setiap pertanyaan Yang muncul Oke lanjut ya Data pertanyaan Bagaimana Ya Ini sebetulnya Kalau aslinya Di tempat Sprint itu Paket A Ya How My We Bagaimana saya Mungkin Jadi kita bahas Katanya Ya Bagaimana kita bisa Bagaimana kita bisa Jadi itu kurang enak Jadi saya Udah pakai Bagaimana aja Supaya teman-teman itu Enggak perlu Pusin dengan istilah Yang penting paham Contoh Kalau dia nanti Enggak boleh mengatakan Kenapa Tapi apa yang menyebabkan Karena supaya Tidak subjektif Nah Cuman Sudah Yang penting teman-teman Tahu artinya Kenapa Itu maksudnya apa Tapi jangan subjektif Sebisa mungkin Itu aja Simple Data pertanyaan Bagaimana Arahkan atau filter Pertanyaan bagaimana Agar memisahkan Yang objektif Dengan yang subjektif Kemudian salin Setiap pertanyaan Salah di kertas tempel Ini nanti kita Kasus-kasusnya Kita akan kertas Pada bagian yang Menimbulkan pertanyaan Tersebut Ya Quoting pertanyaan Ya Jadi pertanyaan-pertanyaan Tadi di vote Ya Ada tank-tank Quotingnya Tidik 2 Sampai 5 pertanyaan Yang memiliki Sukar peti Sini saya singkatkan Ya Kemudian Membuat solusi Alternatif Serupan Yang tadi ya Teman-teman yang pertama kali Saya katakan Dari hasil masukan Yang terpilih Perbaiki alur proses Dan informasi yang diperlukan Untuk menghasilkan User experience Yang terbaik Yang terakhir Di uji belakangan Uji solusi di Kondisi nyata Dapatnya Di uji belakangan Oke Ini contoh ya Kasih Di uji belakangan Tahun lalu Kita mencoba Perbaiki Kita lihat data duluan Kebalik lagi Kalau di uji belakangan Sya Allah sudah Ada datanya Atau akalitiknya Nah menentukan Masalah yang akan diselesaikan Pulihan itu Tidak terbaca Masalah utama ini Adalah rendahnya Tingkat kompensi Iklan Facebook UB Pro Ya Jadi ini ada Datanya Januari sampai Agustus 2017 Linknya sekian Daftarnya sekian Yang gratis sekian Yang pro sekian Jadi maksudnya Free Sama pro ini Yang sudah Konversi Konversi Ya Linknya 18.241 Akhirnya berapa? Berapa persen? Akhirnya berapa persen? Ya Jadi dari 18.000 Itu kok cuma 791 Bahkan Kalau bilang pro yang berbayar Cuma 83 Ini kecil banget Kurang dari 1 persen Ya Kurang dari 1 persen Oke Nah Lanjut ya Harusnya paling gak itu kan 5 persen Nah itu Sakit Oke Sampai 10 persen Ya Cuma orang bilang Saya beli Bila apa? Di online itu 1 persen Sudah bagus Kalau saya Kalau bidikannya tepat Harusnya bisa sampai 10 persen Oke Nah Kondisi sekarang Kondisi yang diinginkan Gitu kan Kondisi sekarang 4,3 persen Cawang konsumen Berdata setelah Melihat halaman pro Tapi nilai konversi Sebesar 0,45 persen Dan kondisi yang diinginkan 8 persen Ya Kemudian nilai konversinya 1 persen Mas kecil kan 1 persen Mas akal Oke Lanjut Ini cuma naikkan 2 kali 4 doang Nah Langkah-langkahnya Menggabar alur proses Digabar nih Mulai dari konsumen Kemudian baca iklan Di facebook Terus masuk ke landing page Ya Kemudian melihat Dan membaca Halaman di landing page Ya Terus klik Jantar Oke Pilih Memilih Masuk sini Registrasi akun personal Ya Kemudian Memasukkan Data toko online Memilih jasa kurir Memilih Pembayaran Aktivasi email Membaca Konfirmasi Dan seterusnya Ya Oke Anggap seperti ini Oke Ya Jadi tetap digabarkan Jadi kalau di tempat Customer journey Optimasi customer journey Ini tidak seperti Problem solving Tidak ada Point of costnya Karena diperbaikinya Dikurutin satu persatu Analoginya Gampangnya gitu Kita ini punya Airan darah Ini kan Disini Penyumbatan 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 Nah ini diurutin Gini Nah Gitu Diurutin semuanya Gitu Jadi tidak cuma Satu doang Beginikan Nah ini Badan-badan Diurutin semuanya Supaya Lancar Halikan darahnya Jadi kalau Split seperti itu Ya Tidak hanya Di satu tempat Makanya Yang tadi Kalau ditetapkan Disini Agak berbeda Disini Yang tadi Practical problem solving Atau Simply problem solving Berbeda disini Ya Jadi kalau problem solving Dia hanya satu tempat Fokus satu tempat Makanya Itulah yang dikatakan If the only tools you have Is a hammer You tend to see Every problem As a nail Ya Kalau ada yang punya Satu alat saja Adalah Palu semua Masalah Ada Sebagai Paku Dipakai semuanya Padahal Belum itu tepat Ya Kalau Customer solving Buat saya Memperbagi Lekonversi Lebih bagus Yang ini Ya Bahkan Mungkin Desain thinking Belum tentu juga Ya Karena ini Yang lebih Uploaded Ya Menurut saya Oke Yang ketiga Simulasikan Yang keempat Datar pertanyaan Presumen Ya Contoh nih Simulasi Mendingan iklan Ini yang Iklan yang tak lalu nih Ya Diklan di Facebook Kemudian Klik nih Ya Masuk ke halaman Planning page Pro.utv.com Ya Ini Maksudnya ini halamannya Halaman 1 2 3 Dan seterusnya Ya Nah Kemudian Regisasi akum personal Nah Di sini ada pertanyaan-pertanyaan Ditatat nih Ada pertanyaan Bagaimana Saat gagal Agar tidak mengisi data Dari awal Ini juga Sering terjadi Di konsumen Dan mereka Surhat tentang hal itu PCS Nah ini jatat Ya Tani Bagaimana Konsumen tahu Harus cek dahulu Username Agar dapat Dibunakan Dan seterusnya Ini ada pertanyaan Bagaimana Dengan Kurutan-kurutan tersebut Memasukkan data Toko online Kemudian Memilih jasa kuril Apakah ini Harus dipilih Pada saat awal Kan gitu ya Ya Ada pertanyaan Gini Seberapa penting Pemilihan jasa kuril Di awal Bagaimana Jika dilompati Saja pada proses Pendantaran Benar liat Karena terlalu panjang Orang Kau daftar aja Kayak gini Kayak 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 Lalu panjang Sudah gitu Satu kali gagal Balik dari awal lagi Dan yang ketiga Gagalnya dimana Itu kejadian Ya Oke ya Lanjut ya Nah Ini nih Bagaimana Jika diisi Saat Aturan Toko online Ini ada Nomor HP Toko Kebanyakan Sama dengan Akun pribadi Oke Dan lanjut Termasuk memilih Metode pembayaran Itu ditaruh Di awal Ini menjadi Berlian pada saat Konversi Paham Hanya bagaimana Cuma satu halaman Kecil Sudah Langsung konversi Transer duluan Sebisa mungkin begitu Transer duluan Sudah transer Kedisi data Ya Paham Hanya Seperti itu Nah ini Dulu kejadian Seperti ini Terus Kita buat Tama Lisa Waktu itu Yang melakukan Vendor Nah Terus kemudian Aktifasi email Wah masih ada Aktifasi lagi Wah Repotribal banget Beneran Lanjut ya Nah inilah Istilahnya Setelah itu Ada Lakah nih Voting dan scoring Pertanyaan Nah ini Kita lakukan Bisa sendiri Kalau UKM kan Sendiri kan Kalau tempat spread itu Nanti ada Supervisernya Ada apanya Gitu kan Nah Kita kalau di UKM Sendiri aja Kita lakukan Kita lakukan sendiri Di voting Seperti ini Yang X ini Yang Supervisernya Yang O itu Mungkin bawahnya Jadi Setelah supervisor Itu berbeda Suara Dikalikan 2 Kalau O Dikalikan 1 Istilahnya Begitu aja Nanti scoringnya Yang paling tinggi Yang mana Oke Paling tinggi Jelas kelihatan ya Ini Tinggi X nya 2 1 2 3 4 1 2 3 Kemungkinan Yang paling banyak Adalah ini Ya Oke Nah itu kan Skotnya keluar Baik Selagi itu Ya Kemudian Membuat solusi alternatif Ya Yang terbanyak yang mana Solusi alternatifnya Seperti apa Ya Terasa Abis itu Diterapkan Ya Ya Nah ini Solusi alternatifnya Dibuat seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Yang prosesnya ini Dihilatkan Jadi dibuat Lebih Ringkas Sekarang mungkin Lebih ringkas lagi Ya Masih sama Masih sama Tapi Konversinya naik Naik Ya 1% lebih Sudah lebih 3% Nah Ya Nah Jadi padahal ini kan 5,45% Ya Nah itu kan Dibuat solusi alternatif Ya Oke Ini solusi alternatif 2 Jadi ada alternatif 1 Alternatif 2 Ya Ini bagi 2 Oke Nah Terus ini Prosesasi data Pro nya Ya Sudah mulai Kenaikan Ada kenaikan Oke Kira-kira seperti itu ya Teman-teman ya Sampai disini ada pertanyaan Ya Lebih gampang itu Dipraktekin Ya Kalau kayak gini Diteorikan Doa percuma Nanti kan ada Selainnya kan Anda praktekkan Di tugasnya tempat Anda Yang dimeteringkan Itu lebih mudah Oke Yang disebut namanya Keuntukan pengetahuan The curse of knowledge Ini juga saya dapat Pada saat Nah Kelas nanti Tentang Yang disebut namanya Tapper and listener Udah simulasi ya Tidak usah ya Saya jelaskan aja ya Simple Gini aja Kita pada saat mengajar itu Ya Atau mungkin Baik itu mengajar juga Ia Menyampaikan juga Ia Kita yang tahu Kita dalam Pondisi tahu Itu susah untuk Balik ke dalam Pondisi tidak tahu Pak Kita dalam Pondisi tahu Kita susah balik Dalam pondisi tidak tahu Padahal orang yang kita Ajak bicara bisa jadi Orang yang tidak tahu Pak Pak Orang yang jual Kopi Ngerti kopi Betul Saking ngertinya kopi Dia juga ketakutan Menjual Kenapa Dia anggap Orang yang beli kopi Tahu kopi Padahal yang beli kopi Lalu tahu kopi Ini yang saya bilang Orang yang tahu Dia berpikir orang lain tahu Dia takut Padahal orang lain tidak tahu Sama itu Pada saat Buat slide buat Mas Ari Saya tanya Sama siapa Slidnya Mas Ari berapa 5 Ada gambarnya Gak ada Sudah Kita kirim Sidi Untuk diskusi Sama Mas Ari Dari jam 10 pagi Sampai jam 1 malam Tutup buat slide Sampingnya Ada si Abdul Tukang buatin slide Sudah 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 Ngomong Jadi Mas Ari cerita Terus nanti Buatin slide Cerita Buatin slide Jadi gak mudah Apalagi jadi pengusaha itu Terus terang Ngajar itu gak mudah Paham ya Jadi pengusaha praktek Gak mudah Satu bagi waktu juga Iya Saya bagi waktunya itu Rekord banget Ngurusin ini Ngurusin itu Masih Kadang-kadang sesekali Dia tanya Wah ini Aku bisa lo paham kok Tentang hal ini Ketika ini Berbagi Cuman Aku gak sampai Ya Kayak Kedistrik urusan ini Kedistrik urusan itu Makanya Sudah harus mengosokkan Agenda Kalau pas mau Tfm gini Tapi ya Saya juga Dapat banyak Pembelajaran pada saat Pembuat materi Tfm Gitu ya Jadi yang gak mudah Itu disitu Saya seringkali apa Menyingkirkan Semua literatur Atau buku-buku Pada saat saya buat materi Pertama pada saat saya tulis buku Saya singkirkan Buku yang lain Kenapa? Karena Itu bisa Memdistrik Otak saya Dan kemudian Saya terpola oleh Tulisan-tulisan yang lain Paham ya? Jadi saya lebih setelah Saya mengosongkan Semuanya Saya kosongnya Semuanya Biar Saya bisa Mengikuti polanya Teman-teman yang belajar Seperti apa Oke Sudah? Baik Nah itu End of slide Nah Jadi ini Intinya ada disini Simple can be harder than Complex You have to work hard To get your thinking Clean To make it simple Stif job Jadi Oke baik ya Tapi Pesan saya satu aja Jangan jadi orang profesionalis Tersisa Terima kasih